Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang di channel saya kali ini kita akan membahas tentang berita sepak bola yaitu yang akan kita angkat temanya adalah Sergio Vandik yakin timnas Indonesia dapat kemenangan melawan Bahrain dan Cina itu gata Sergio Vandik ya teman-teman itu tema yang akan kita angkat kali ini jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe karena hal tersebut untuk menjalin silaturahmi di antara kita baik ya untuk tema kita adalah Sergio Vandik yakin timnas Indonesia dapat kemenangan melawan Bahrain dan Cina mantan striker Indonesia tentunya Sergio Vandik merasa optimis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dalam melawan perlawanan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya dalam zona Asia teman-teman itu adalah merupakan sebuah perkiraan atau prediksi si Sergio Vandik tentunya dan menurut dia juga ya yang juga pernah bermain untuk persep Bandung ya teman-teman ya Sergio Vandik ini pernah bermain di Persip Bandung menampilkan adalah merupakan penampilan anak asuh Sintang Yong yang semakin membaik tentunya dan hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan mereka tentunya teman-teman saat ditemui di stadion di stadion Persip ya jalan Ahmad Yanni tentunya yaitu tempatnya di kota Bandung ya pada hari Selasa 8 di bulan 10 ini tentunya ya teman-teman ya Oktober ia membagikan sebuah prediksi atau sebuah anggapan dia terhadap pertandingan Indonesia versus Bahrain dan Cina melihat dari hasil terbaru Arab Saudi dan Australia ya Timnas Indonesia tampil sangat baik saya yakin saat menghadapi Bahrain mereka pasti bisa menang ungkap dia itu untuk prediksi skor Indonesia versus Bahrain adalah 2-1 ya melawan Cina juga ada peluang menang terutama mengingat performa terakhir yang sangat kurang memuaskan Timnas Indonesia punya kesempatan untuk kemenangan dalam striker kepala pelontos ini nah itu menurut prediksi ya teman-teman menurut Van Dijk ini itu menurut dia dan beberapa hal lainnya ya teman-teman dari sebuah Indonesia juga kemarin memang ketinggalan jauh terhadap Bahrain kemarin dan performa Timnas Indonesia semakin mengingat terutama dengan penampilan pemainnya seperti Mes Hilgen dan Eliano Regides Sergio Van Dijk juga mengangkat masyarakat untuk tetap mendukung Timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026 tentunya nah itu adalah merupakan beberapa filosofi dari Van Dijk ini atau Sergio Van Dijk bahwa dia memperkirakan Indonesia akan menang melawan Bahrain tapi fakta yang nyata sedangkan Indonesia dari pertandingan yang sebelumnya memang sudah menunjukkan performa yang baik juga terhadap beberapa rivalnya tentunya nah dari beberapa pertandingan Indonesia memang menunjukkan beberapa strategi yang apik terutama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perlawanan dari rival-rivalnya yang sebelumnya memang sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan tapi Indonesia masih banyak peluang lagi untuk mengalahkan rivalnya tentunya dalam pertandingan-pertandingan yang lain teman-teman itu ya teman-teman semuanya ya jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja ya teman-teman dan ini hanyalah bersifat hiburan semata saja dan hanyalah bersifat sebuah berita sepak bola dalam sebuah hiburan itu ya teman-teman saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati